Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Fatomo apa kabar semua teman-teman semoga teman-teman dan padan sehat dan padan baik hari ini kita bakal sharing kembali hari ini kita bakal berbagi kembali hari ini kita bakal ngobrol ngobrol lagi sampai kita kapan takut stay tune di channel Fatomo oke teman-teman hari ini kita bakal ngebahas tentang topik masyarakat plastik buang usaha tokoplastik ada beberapa komen yang nanya bagaimana kalau dia pengen buka tokoplastik tapi sudah banyak saingan sudah banyak tokoplastik juga di daerahnya bagaimana strateginya harus digunakan bagaimana strateginya dalam kejualan oke teman-teman sebelum mulai jangan lupa dong untuk like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya oke masih teman-teman yang sudah subscribe oke teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan saya buka tokoplastik tapi sudah banyak yang jual tokoplastik di daerah saya atau saingannya sudah ada bagaimana saya harus menyikapinya nah ini pendapat saya ini pendapat saya ini asumsi saya jadi belum tentu benar ya kalau misalnya saya di posisi teman-teman yang ingin buka tokoplastik tapi sudah banyak saingannya kalau saya pribadi saya akan melakukan pertama adalah saya akan melihat kira-kira tokoplastik yang saya saingan saya ini ya yang saya mau buka di daerah saya itu jadi agen atau jadi pengecer yang pertama saya akan tentu dia jadi agen atau pengecer kalaupun dia jadi kalau dia jadi agen sudah besar gitu sudah besar sudah lama saya akan balik ke ke pribadi saya saya akan balik ke tempat saya saya akan balik ke diri saya sendiri kira-kira modalnya kalau saya buka di dekat situ kira-kira kuat enggak kira-kira kuatnya untuk menyaingi tokoplastik yang sudah ada kalau misalnya di seri agen ya kalau misalnya jadi hanya tokoplastik yang hanya kecil gitu hanya kecil pengecer biasa barangnya tidak banyak biasa saja mungkin saya berani untuk membukanya disitu tapi kalau misalnya di lingkungan tersebut dia menjadi agen plastik yang sudah jualan cukup lama lalu sudah besar pelanggan yang sudah banyak jadi yang pertama saya tanya adalah modal saya kira-kira sanggup enggak untuk menyayangi menyaingi tokoplastik tersebut kalau kira-kira tokoplastik kira-kira tidak bisa menyaingi kira-kira modal saya enggak kuat saya akan memilih untuk mencari tempat yang lain dulu saya akan menjadi tempat berjualan yang lain dulu yang kira-kira prospek-prospeknya masih bagus untuk saya berjualan plastik kalau saya takutnya kalau saya paksakan di tempat yang apa di tempat yang lokasinya dekat dengan agen plastik tersebut dengan modal yang dengan modal yang enggak kuat takutnya apa ya apalagi saya ngontrak apalagi saya ngontrak takutnya duitnya habis kemakan habis kemakan maksudnya habis buat kemakan harian habis kemakan buat makan kebutuhan hidup ya karena karena perputarannya perputarannya tidak cepat gitu ya karena pasti harganya yang misalnya kalau dia ngambil kalau misalnya toko plastik yang agen ngambilnya ke pabrik saya ngambilnya ke agen pasti kan harganya kan sudah beda saya sudah tangan berarti saya sudah tangan kedua dia tangan pertama jadi saya percaya mencari dulu kira-kira kuat enggak modal saya dan misalnya modal saya kuat kira-kira modal saya kuat untuk menyaingi toko plastik tersebut saya cari dulu saya cari tahu lagi barang apa yang dijual itu arti merek apa yang dijual merek apa yang dijual merek apa yang ditampilkan ke pelanggan nah disitu kalau saya sudah tahu apa saya sudah tahu merek yang dijual terus barangnya apa karena untuk kekuat untuk koplasik baru cara paling gampang adalah untuk mengetahui kira-kira lingkungan tersebut yang kita sukanya pakai plastik merek apa ukuran berapa karena merek plastik yang banyak ukuran berapa kita bisa lihat silahkan koplasik mana yang paling laku disitu yang besar kita bisa lihat dia pakai merek apa dia pakai jualan mereknya apa aplasinya apa ukurannya berapa dan kita bisa langsung modeling ke situ modeling lalu kita bisa belajar dari situ jadi kita bisa jual kalau misalnya diketahui dia pakai plastik mereknya merek yang harganya 7000 misalnya plastik S dia jual 7000 merek A kita mungkin harus pertama kali harus modeling dia mengikuti cara dia berjual kalau dia jual plastik merek A kita juga plastik merek A kita jual juga plastik merek A nah sambil kita calon misalnya dia tidak jual plastik yang merek B harga lebih murah nah di situ kita main kita masukin plastik B yang harga lebih murah jadi kita bisa memberikan pilihan kepada pelanggan jadi kalau misalnya di toko yang sayang kita hanya menjual plastik A harga 7000 dan harga 6000 misalnya harga 7000 kita harus menjual misalnya harga plastik yang mereknya sama yang A bisa 7000 dan yang 5000 jadi kita ada lebih murah sedikit ada kita lebih murah sedikit ada pilihan ke pelanggan jadi kita harus mencari tahu dulu kira-kira apa ya kita mencari celah kira-kira bagaimana kita bisa masuk untuk menyaingi toko yang sudah lama karena kalau toko sudah lama pelanggan sudah banyak lalu pendapatnya sudah banyak pelanggan sudah dipercaya nah bagaimana menarik pelanggan supaya mau belanja ke toko kita minimal mampir dulu melihat dulu berarti kita harus barangnya pertama kali itu harus lengkap harus lengkap lalu harganya tidak boleh jauh berbeda dengan toko plastik yang sudah ada kalau pun pokoknya intinya tidak boleh lebih mahal dulu dari toko plastik yang sudah ada kalau bisa lebih murah jadi kita mungkin untungnya mungkin tidak bisa sebanyak dulu kalau misalnya kita jual 7 ribu kita jual 6,5 dulu di awal-awal supaya menarik pelanggan dulu nanti kita naikin lagi sampai akhirnya normal seperti biasa tapi kalau teman-teman pengen tidak memundurkan harga berarti teman-teman harus cari di toko tersebut jualnya plastik yang laku melalui apa teman-teman modeling dulu disitu sambil teman-teman nyari barang yang murahnya untuk teman-teman selipkin di toko teman-teman jadi kalau pelanggan biasa beli plastik di toko merk A merk B misalnya 7 ribu oke teman-teman juga 7 ribu juga tapi teman-teman kasih pilihan ini ada yang punya 5 ribu ada 5 ribu kualitasnya sama periaga lebih murah emang isinya lebih sedikit tapi waktunya sama kadang kan ada ya kalau buat rumah-rumahan pengen juga yang plastiknya tidak terlalu banyak isinya kadang mereka kalau beli misalnya mungkin kalau mereka beli yang harga 11 ribu 10 ribu mungkin isinya terlalu banyak untuk rumahan akhirnya kita mencoba menjual yang harga 5 ribu yang harga jual 3 ribu 4 ribu jadi buat orang-orang rumahan kita ada pilihan buat jual lebih murah jadi teman-teman harus bisa seperti itu dulu jadi kalau ditanya bagaimana menyikapi menyikapi kalau kita bukan toko plastik tapi sudah ada banyak agen sudah ada toko plastik lain atau agen lain yang tadi pertama kita lihat dulu dia itu yang toko plastik itu dia jadi agen atau jadi pengecer kalau pun dia jadi agen kita balik ke diri kita kita dalam modelnya sanggup gak untuk menyayangi dia kalau kita gak sanggup kita cari tempat lain dulu selalu ke situ lalu kalau kita sudah sanggup menyayanginya jadi kita bilang kita modeli cara dia jualan dulu mereknya apa produknya apa sambil kita seripi barang-barang yang lain yang kira-kira kita bisa masuk atau kita bisa main disana oke teman-teman itulah video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi ada asumsi dari saya pribadi mungkin teman-teman punya pikiran yang lain punya pola pikiran lain gak apa-apa jadi teman-teman terima kasih untuk subscribe yang sudah like yang sudah nyalakan loncengnya sampai jumpa lagi di channel patemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh